Jadi kalau apa namanya, di pelaporan Microsoft Project itu, ini sebenarnya Microsoft Project ini hampir mirip-mirip dengan Excel. Tapi kita sudah, kita cuma menggunakan satu kali rumus saja. Misalkan yang tadi saya bilang, kita cuma satu kali menggunakan ini, itu sudah bisa kontrol, kita bisa kontrol, di mana salahnya ini, di mana salahnya ini, di barangkal. Tapi kalau di Excel itu, kita harus bikin rumus satu-satu, bikin rumus lagi, bikin rumus lagi. Belum lagi kita, kalau misalkan cuma copy rumusnya, itu bakalan kemana-mana rumusnya. Jadi di kurva S itu bisa muncul apa saja, tergantung selera kita sebenarnya. Kita bisa memunculin apa saja, mau munculin item pekerjaan, mau munculin nilai uang, mau munculin bobot, itu bisa semua sebenarnya. Tergantung selera-selera kita nanti bagaimana. Jadi nanti saya akan mengajarkan cara pembuatannya, nanti teman-teman sekalian bisa mengeksplore hasil dari sharing kita ini. Ini nanti saya akan ajarkan dulu, tergantung dari teman-teman, mau bagaimana caranya, sesuai dengan selera teman-teman, mau munculin kosnya, mau munculin item pekerjaannya, mau munculin nilai pekerjaan, nilai kontrak di sumbu, X di sumbu, ya terserah itu tergantung teman-teman. Senyamannya teman-teman, mau bagaimana. Pokoknya itu nanti saya akan sharing mengenai hal tersebut, bagaimana secara pembuatannya nanti teman-teman yang mengeksplore lebih dalam lagi, mengeksplore lebih dalam lagi, karena kita juga keterbatasan waktu, jadi pembuatan kurva juga itu agak sedikit memakan waktu, jadi saya akan sharing dasar-dasarnya saja di pertemuan kedua nanti. Terima kasih telah menonton!